Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Kembali lagi kecari saya Ancar Halik Jadi sekarang saya Ada kawan Wah kawan baru guys Kami membuat reaction tentang Indonesia Dia punya tajuk Indonesia jadi Bahasa rasmi negara asing Pangkalan baru Bakamlah Taiwan tak Sudi tunjukkan China Guys Itu dia punya tajuk Jadi macam mana Oke Oke guys Sebelum itu guys Jangan lupa subscribe Tekan tombol jenis Bila tidak ketinggalan Saya punya Video saya terus Dengan Ini saya punya kawan Siapa nama Mana nama Mana nama Jadi kita lanjut guys Tanpa bangsa Jangan lanjut ke video dia Dalam kiraan 3 2 1 Oke guys Ini dia Tidak Tidak Bukan Gila Tidak 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 kita kuat bahasa Indonesia bahasa Indonesia ternyata telah dijadikan bahasa resmi negara Nguyen Nguyen Vietnam dan bahasa wajib tentara Kamboja Oh nah pertanyaannya mengapa bisa bahasa kita Indonesia dijadikan bahasa resmi dan wajib bagi tentara di negara-negara mereka apakah mereka ngefans dengan kita setelah ini kita bahas bos Oke bosian berita kedua yang cukup dengan Republik Indonesia lagi dari bakamlah badan keamanan laut Indonesia alias Coast Guardnya Indonesia yang kini kabarnya menengah bersiap membangun pangkalan armada barunya Nah di daerah manakah pangkalan armada bakamlah baru ini berada setelah ini kita bahas kemudian nanti berita ketiga yang cukup menetap Taiwan lang lagi dari Taiwan Bos di mana presidennya yaitu selesai Nguyen lagi-lagi menolak tunduk pada China dan berjanji akan terus memperkuat militer Taiwan ndak gimana penasaran beritanya Cus tanpa banyak bacor Mari kita bahas beritanya satu persatu bosku Oke bosko Oke yang pertama berita kali ini admin kutip dari situs tempo.co tertanggal 11 Oktober 2021 hari ini bos yang mewartakan bahwa bahasa Indonesia kini ternyata telah menjadi bahasa resmi di negara Vietnam dan bahasa wajib di Kampoja pertanyaannya mengapa Vietnam dan Kampoja menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa wajib militernya nah yang pertama mulai dari Vietnam negara Vietnam pemerintah Ho Chi Minh City pada bulan Desember tahun 2007 silam secara resmi mengumumkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di negara itu setelah bahasa Vietnam dan terkait hal ini bahasa Indonesia pun akhirnya menjadi sejajar dengan bahasa Inggris Perancis dan Jepang di negara Nguyen itu bos dan ternyata alasannya pun simple hal ini pun dilakukan dengan Vietnam untuk meningkatkan studi bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia selain itu tak cuma Vietnam yang menarik disini juga adalah Tentara Kampoja Bos di mana mereka ternyata juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib bagi para pasukan militernya tikutip dari kembu.go.id markas besar tentara 911 di Kamboja bahkan pernah membuka kelas bahasa Indonesia di mana tujuannya ternyata adalah agar memudahkan pemahaman dan komunikasi dalam menerima berbagai pelatihan bidang militer yang diberikan oleh Indonesia kepada Kamboja baik di Indonesia maupun di Kamboja Nah itulah tadi alasan mengapa kedua negara ASEAN itu menjadikan bahasa Indonesia istimewa di negaranya dan sebenarnya tak cuma dua negara ASEAN itu saja bos yang menggunakan bahasa Indonesia karena perbulan Juli tahun 2021 kemarin tercatat sudah ada 30 negara yang juga menggunakan bahasa Indonesia selain itu terdapat 76 lembaga dan 7638 orang-orang di berbagai negara yang mempelajari bahasa Indonesia nah tahukah kalian negara mana saja kah itu silahkan kalian cocot bacor di kolom komentar oke berita mantap kedua datang dari bakamlah Indonesia dikutip dari beberapa sumber berita berikut diketahui bahwa ternyata bakamlah saat ini tengah bersiap membangun pangkalan armada yang terbarunya untuk zona maritim tengah bangkalan ini pun nantinya akan dibangun di desa Oluhuta kecamatan Atinggola Gorontalo Utara atau Gorut Pulau Sulawesi nah jika kita lihat dari peta lokasi ini pun sangatlah strategis bos karena tepat di tengah-tengah negara Indonesia dan berhadapan langsung dengan laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan kepulauan Sulu dan Filipina kolonel bakamlah itu Asep Budiman pun mengatakan bahwa lokasinya sangat strategis terlindung dari pulau aman dari cuaca ekstrim terdapat jaringan listrik komunikasi dan air bersih serta terdapat infrastruktur yang memadai lokasi lahan baru untuk pangkalan bakamlah ini pun merupakan hibah dari pemerintah kabupaten Gorontalo Utara di desa Oluhuta dan dengan adanya pangkalan armada di desa Oluhuta ini maka nantinya dapat meningkatkan jangkauan dan cakupan wilayah operasional armada kapal patroli bakamlah yang berukuran kecil hingga berukuran besar dan nantinya juga akan mengurangi waktu reaksi armada patroli dalam menanggapi kejadian di laut dalam wilayah alur laut kepulauan Indonesia 2 atau Alki 2 terutama dalam mengamankan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Filipina yang rawan masuknya penyelundupan senjata api dan bahan teledak termasuklah juga orang-orang asing bos mantap mantap jos semoga dengan pangkalan baru ini nantinya armada bakamlah kita dapat semakin kuat dan tangguh ya bos nah kemudian berita ketiga yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari Taiwan di saat Pak Xi Jinping bersumpah untuk menyatukan kembali Taiwan ke dalam genggaman China Presiden Taiwan yaitu Tsai Ing-wen pada hari nasionalnya 10 Oktober kemarin pun tak mau kalah bos beliau pun menegaskan dalam pidatonya bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada tekanan dari China dan akan mempertahankan cara hidup demokratisnya komentar ini pun juga merupakan tanggapan dari komentar Pak Xi Jinping yang bersumpah untuk menyatukan kembali Taiwan ke dalam China Taiwan menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat sementara China pun masih memandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri kami akan terus memperkuat pertahanan nasional kami dan menunjukkan tekad kami untuk membela diri untuk memastikan tidak ada yang bisa memaksa Taiwan mengambil jalan yang telah ditetapkan China untuk kami ujar Tsai Ing-wen ini karena jalan yang telah ditetapkan China tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan atau kedaulatan bagi 23 juta rakyat kami ujar beliau nah makin lama makin panas nih bos Presiden Taiwan dan China pun kini sudah mulai saling saut-sautan kata-kata nih bos apakah nanti saut-sautan kata-kata ini akan berubah menjadi saut-sautan peluru dan rudal semoga saja tidak ya bos akhir kata jadi bagaimana menurut kalian jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomax Indomagazines Indomagazines Taiwan based China selamat menikmati selamat menikmati tajuk tadi itu memang terbaik dengan Taiwan ya tidak mau lagi dikungkung lah kira macam itu dengan China guys mungkin sebab dia sudah berpisah dengan negara China memang terbaik lah macam itu guys jadi bagaimana macam boy oke ya oke 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 lah ya sejalan oke guys itu saja daripada kami sekian terima kasih sebelum itu guys siapa yang belum subscribe tekan tombol mirah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terus punya yang sudah subscribe itu terima kasih kita jumpa video akan datang bye bye terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching selamat menikmati selamat menikmati